Buruknya akses jalan nasional di Desa Sungai Saren, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjab Barat membuat aktivitas selalu lintas terhambat. Bahkan akibat buruknya jalan tersebut, tidak sedikit pengendara roda dua yang melintas terjatuh. Jalan nasional yang berada di Desa Sungai Saren, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjab Barat saat ini dalam kondisi rusak dan berlubang pada bagian pinggir dan tengah badan jalan. Pada kondisi hujan, jalan tersebut layaknya kolam ikan. Salah seorang warga Sungai Saren, Taupik mengatakan kerusakan jalan ini telah terjadi sejak setahun terakhir namun hingga saat ini belum ada perbaikan dari pemerintah. Akibatnya kerusakan jalan ini arus lalu lintas kerap terhambat. Bahkan tidak sedikit pengendara kendaraan roda dua yang melintas masuk ke dalam lubang dan terjatuh. Saat ini untuk memperbaiki dan menutup sejumlah lubang besar yang ada di badan jalan setiap minggunya masyarakat setempat bergotong royong dengan menimbun tanah secara swadaya. Sudah lama juga nih. Kayaknya tanpa sulam bisa mau nih bang ya. Sekarang disulam, kadang disulam masyarakat minta apa nih. Jaga kotak di jalan itu kan, dibelikan tanah nanti hancur lagi sebelum dibagusi pemerintah kan. Harapannya apa nih bang? Harapannya supaya jalannya muluslah lebih enak. Sampai anak berkendaraan kan. Ini sekarang banyak juga orang jatuh gak ya? Ini bisa ya, banyak juga orang jatuh. Inilah adanya. Sudah berapa lama lo kerusakan ya bang ya? Belum lama ya? Sudah lama lah. Susah lah pas ini berkendaraan lewat lah? Nah, kayak gini lah. Kalau musim hujan kayak gini lah kondisinya. Apalagi kalau musim ayah pasang-mesah. Panjir disini. Panjir bang ya? Iya. Ada perbaikan lah. Dari pemerintah bang ya? Iya, dari pemerintah.